Hai ah info yo balik lagi di channel haam info Nah kali ini kita akan bahas makhluk mitologi di sini has guys terasa saja kita mulai pembahasan kita makhluk mitologi di sini house season ke 24 tapi sebelum lanjut yuk guys bantu saya lebih semangat dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian nanti selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Yap langsung saja kita ketopik utama Viberneck kita mulai dari Viberneck Makhluk ini memiliki wujud seorang wanita dengan leher panjang seperti ular dia bisa memanjangkan lehernya untuk menyerang lawan nah maluk ini seharasa terinspirasi dari mitologi Jepang yaitu Rokurokubi Rokurokubi adalah yokai dalam cerita rakyat Jepang pada siang hari mereka tampak seperti manusia biasa tetapi di malam hari mereka memperoleh kekuatan untuk memanjangkan leher mereka mereka juga mampu mengubah wajahnya menyerupai oni supaya lebih menakutkan menurut cerita rakyat Rokurokubi awalnya manusia biasa namun dia menerima karma karena melanggar ajaran agama Buddha Mesmerizer selanjutnya ada makhluk Mesmerizer makhluk ini berujud manusia bungkuk dengan lonceng jam di wajahnya nah saat marah makhluk ini bisa berubah menjadi berukuran besar dari ukuran dan bentuknya bisa disimpulkan makhluk ini terinspirasi dari mitologi Raksasa Raksasa adalah bangsa makhluk yang menyerupai manusia atau hewan tetapi berukuran lebih besar daripada ukuran normal manusia atau hewan tersebut makhluk ini ada dalam mitologi dan legenda yang muncul dari berbagai belahan dunia Raksasa dianggap suatu ancaman karena manusia tidak mampu menandingi ukuran serta tenaganya yang besar tetapi tidak sedikit yang memberi gagasan tentang raksasa sebagai makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia Mijagwi di Simpi House, Mijagwi digambarkan sebagai makhluk setengah manusia dan setengah rusa nah makhluk ini terinspirasi dari mitologi Servitor Servitor adalah makhluk dengan setengah bagian tubuh dari rusa dan setengahnya lagi dari bagian atas tubuh manusia Sarimgi Sarimgi digambarkan sebagai monster bertubuhkan akar-akar pohon yang membentuk postur tubuh manusia nah di dalam mitologi, makhluk ini bernama N N dalam mitologi digambarkan sebagai pohon besar yang memiliki bentuk seperti manusia dan tentunya memiliki anggota tubuh manusia seperti mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki selain itu mereka juga bisa berjalan dan berbicara layaknya manusia nah itu tadi adalah makhluk mitologi yang ada di season keempat dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di video berikutnya dan oke jika kalian suka dengan video dari channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian dan silahkan untuk selalu berkomentar saya pamit urut diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati